Atau proses lie detektornya dari BRKRR ini? Oke, kalau hasil dari lie detektornya BRKRR itu dikatakan jujur, tidak ada bohong ya. Jadi itu sebenarnya pertanyaannya lebih mengetahui atau tidak dugaan pelecehan di Magelang ya. Seperti itu, sama tentang inisiatif menyebabkan kejahatannya Brigadir J saat di Magelang. Nah, soal BRKRR juga sampai sekarang masih mempertimbangkan atau sudah mengajukan untuk Justus Kolaborator ya Mbak? Sampai saat ini masih dipertimbangkan, masih diperkembangan nanti. Nah, yang menarik ini soal balik arahnya BRKRR ya Mbak. Nah, ini apakah akan sama seperti Barada E, dengan stick, dengan pengakuan yang baru ini gitu? Karena ada kemungkinan nanti di persidangan berubah lagi gitu? Sebenarnya ini sudah berbalik arah itu dari semenjak ketemu keluarganya sih ya Mas ya. Mungkin awal-awal Agustus kayaknya, waktu saya sebelum masuk mungkin. Itu kan sudah ketemu sama istri dan adiknya, sudah tangisan-tangisan bersama, sudah bilang untuk akan terbuka secara jujur, terang-benerang, bagaimana peristiwanya gitu. Jadi setelah mungkin sebelumnya, karena sebelumnya kami belum masuk sebagai pengacaranya RR, mungkin dari pengacaranya sebelumnya itu tidak membuka atau berbicara ke publik gitu. Sehingga pas kita masuk, itu sebenarnya sudah terbuka sih saat kita masuk di sebelumnya ya, sebelum kami yang pegang gitu. Jadi sebenarnya sudah mulai terbuka semenjak kami belum masuk sebenarnya gitu. Oh gitu, iya. Karena terbuka ke publik karena kami juga bersuara bahwa BKRR tidak lagi mengikuti skenario-nya Bapak FS. Berarti niatan untuk menjadi Justice Collaborator ini tidak ada kaitannya ya dengan uang yang sempat dijanjikan oleh FS kepada BKRR ya, karena sempat beredar kan, karena ada kaitannya dengan uang yang sempat dijanjikan itu ya Mbak? Oh tidak, itu kan sebenarnya cuma ditunjukkan aja yang nggak diberikan, cuma diomongin namanya seorang komandan ngomong ya dia mungkin cuma siap-siap aja gitu. Terima kasih.